Jadi 100% menjadi milih daripada dokter Eka Cipta, itulah sinar emas yang sekarang dengan segala anak perusahaannya. Tetapi si juta besar ini ketika dia menjadi kumas, berbohong dia. Dengan menyatakan tidak ada saham dan tidak ada urusannya. Yang saya anggap itu fiktif, karena kami semua dibagi 1 miliar. Apakah saya benar tuh memberikan tega, memberikan kami ini semua 1 miliar? 1 miliar. Sementara beliau orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya itu berapa sih? Harusnya saya nggak tahu. Kurang lebih seri teriun. Kenapa 1 miliar? Ditanya kepada saudara saya Pak Indra Wijaya waktu itu. Yang dihadapan Pak Gade Sulistianto yang sekarang beliau menjadi duta besar RI di Korea Selatan. Lantas dijawab begini. Iya Pak, kami sudah bagikan sesuatu akte wasiat nomor 60 itu. Uang tunai Bapak kami sudah habis. Lantas bagaimana dengan saham-sahamnya? Oh, Pak Eka tidak punya saham. Kami ini semua terima dalam keadaan bangkot. Saya akan somasi dan saya minta kepada Presiden tarif luta besar yang macam begitu. Tidak pantas mewakili Indonesia untuk sebuah negara berada di Korea Selatan. 3, 2, 1, close the hoarding. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sergen Ilmu Politik, Utifitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Masih bersama Bang Kamarudin Siman Juntak dan hari ini bersama Pak Freddy Wijaya. Oke, saya kecil keliru Freddy Wijaya. Oke, ini kabarnya gimana? Ini katanya anak orang nomorat tapi tidak kaya. Tapi tidak orang heping. Tapi tidak berdekat, gimana ceritanya sih? Saya penasaran. Jadi, pengantar ya. Selanjutnya, saya penasaran ya. Dia ini adalah anak orang paling kaya di negeri kita ini. Paling kaya gitu. Namanya Almarhum Dr. Eka Cipta. Almarhum ini punya bisnis yang sangat luar biasa besar. Beliau semasa hidupnya mempunyai lima istri. Dan lima-limanya ini dibuatkan akte notaris ketika beliau masih sangat sehat tahun 1991. Sah berarti ya? Sah menurut ukuran beliau dan di notaris kan kan gitu. Akte notaris itu kan akte otentik. Nah, kemudian apa namanya? Dari lima istri ini beliau mengakui ada 28 anaknya. Nah, Pak Predi Wijaya ini salah satu anaknya dari istrinya bernama Lydia Herawati. Semasa Almarhum hidup, dokter Eka Cipta Wijaya, semuanya baik-baik saja. Ini si Narmas berarti kan, kalau nggak salah? Salah satu perusahaannya. Iya, iya. Beliau ini juga mengecam pendidikan sampai ke Almarhum, Pak Ya. Betul, Pak. Dibiayai oleh Almarhum dan seterusnya. Dan semua juga hidup sejahtera dan bahagia. Iya. Namun pas ke Almarhum, dokter Cipta, Eka Cipta meninggal, muncul masalah. Dugaan karena kerakusan dari salah satu geng. Geng? Katakanlah dari salah satu, kalau saya sebut dia istilah pinjam geng atau dari salah satu istrinya. Oke. Yaitu, kalau boleh saya pinjam kata istilah geng Makassar lah. Iya. Artinya istrinya yang dari asal Makassar. Iya. Jadi, berawal dari Bapak ini memohon penetapan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Iya. Intinya menetapkan bahwa beliau ini adalah anak sah daripada Almarhum sesuai akta notaris itu. Oke. Tetapi yang dari anak dari kelompok Makassar ini, kalau boleh saya pinjam dalam tanda titik kelompok atau geng Makassar, mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung. Pembatalan maka dari sini? Pembatalan penetapan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Oke. Bahwa beliau mereka kualifikasi sebagai anak yang tidak sah, sehingga dibatalkan ke Mahkamah Agung menggunakan, surat-surat yang diduga palsu atau akte otentik palsu, yaitu berupa surat akte lahir. Ajaibnya pula, diduga akibat doa, dorongan amplok, hakim membatalkan penetapan hakim. Hakim pada Mahkamah Agung membatalkan penetapan hakim pada penetapan hakim pada pelan negeri Jakarta Pusat. Tapi hakim yang membatalkan ini, sudah kualat. Jangan tanda petik. Hakim yang dari Mahkamah Agung. Hakim ini, ditangkap oleh KPK. Karena juga menerima doa-doa dari perkara lain yang dari Semarang. Oke. Sehingga ditangkap dengan pengirim doanya ini, yang beroperasi sebagai advokat. Oke. Yang bikin malu kami sebagai advokat kan begitu. Jadi ketangkap. Jadi sebenarnya, waktunya sangat singkat dari antara diduga terima doa itu dengan... Ditangkap. Penangkapannya oleh KPK. Jadi akhirnya, walaupun dia sudah ditangkap KPK yang jelas, penetapan itu kan sudah dibatalkan oleh dia. Maka, bapak ini atau klien saya ini dengan pengacara yang dahulu membuat laporan ke polisi. Laporannya intinya ada penggunaan akte-akte palsu untuk membatalkan penetapan saya sebagai anak asah daripada ayah ibu saya. Ya, kan begitu. Lalu polisi dari baris tim Polri, subjek dua. Hardaya, melidik. Atau menyakum pelidikan. Lalu penyiridik ini, awalnya semangat. Oke. Tapi dipanggil atau diundang lah ini, yang dilaporkan oleh bapak ini, saudara tirinya juga. Tidak mau datang. Oh, ngelaporin saudara tiri. Anak dari ibu layang. Yang tadi, yang saya boleh pinjam, kata istilah geng. Iya, iya. Nah, akhirnya penyiridik ini yang aktif mendatangi terlapor ini. Iya. Begitu mereka bertemu, berubah. Apa yang berubah? Berubah, taringnya menjadi hilang. Tidak lagi berpihak kepada hukum. Lalu mereka membuat kesimpulan. Mengeluarkan SP2Lit. Menghentikan penyiridikan. Dengan alasan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana memalsu aktif tentik, dan tindak pidana, memasukkan keterangan palsu dalam aktif tentik terlalu di putusan, bukan merupakan peristua pidana, katanya. Oke. Kan aneh. Karena pada ada pasal dalam KWAP, kan? Ada pasal 263, 264, dan 266. Yes. Tetapi menurut penyiridik ini, bukan merupakan peristua pidana. Padahal pasalnya nyata-nyata dilanggarkan begitu. Oleh karena itu, paska beliau mencabut kuasa dari pengacara sebelumnya, datanglah ke saya, ke kantor saya. Setelah datang, maka saya bantu. Iya. Maka saya, temukanlah bukti-bukti baru atau nopung. Salah satu nopungnya itu, kita minta pendapat ahli pidana, dokter. Dokter ahli hukum pidana. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa membuat surat palsu, 263, 1. Menggunakan surat palsu, 263, 2. Memalsu aktif tentik, 264. Dan menempatkan keadaan palsu ke dalam aktif tentik, 266, S1. Adalah merupakan suatu kejahatan, tindak pidana, dan merupakan suatu peristua pidana. Itulah merupaknya. Kemudian, ada lagi bukti baru. Bahwa para diduga pemalsu yang terlapor ini, punya akte yang asli. Akte lahir yang asli. Sejati. Atau disebutlah itu akte lahir sejati. Untuk apa menggunakan yang palsu? Yang palsu. Kemudian, ada lagi kita temukan artikel-artikel. Bahwa hakim pada Mahkamah Agung yang membatalkan pendetapan beliau sebagai anak yang sah, tertangkap oleh KPK, tertangkap tangan. Menerima doa-doa, dorongan amplop-dorongan amplop dari para pengacara semangat. Artinya, bukan tidak mungkin, hakim yang sama yang berinisial dimiati ini juga menerima doa dalam perkara lain. Nah, kemudian kita temukan lagi bukti-bukti lainnya. Ada beberapa bukti ya, Pak. Ya. Termasuk pendetapan pembatalan beliau sebagai anak, juga kita ajukan. Dibatalkan. Nah, saya ajukanlah itu. Jadi, saya mohonlah kepada kabar deskrim, nama sekolri, Pak Agus itu ya, kepada Karo Wasidik, kepada Kapol dan sebagainya, kita mohon buka kembali. Dan saya rilis juga secara doorstop di pintu Maris Kirim Poloni. Kalau setiap orang nanti di Indonesia ini memalsu, dari Sabang sampai Merauke, dan kalian berpendapat yang sama, bahwa pemalsuan bukan merupakan peristiwa pidana, betapa berbahaya dan rapuhnya negara ini. Betul. Kalau pemalsuan menurut polisi bukan merupakan peristiwa pidana. Oleh karena itu, saya tidak setuju. Buka. Kita gelar kembali. Itulah intinya. Jadi, akhirnya, tadi juga kami follow-up ke Maris Kirim, kapan ini gelar. Jangan terus dilulurkan, begitu. Lalu yang kedua, saya buatkan lagi surat kuasa sama beliau, melaporkan. Sudara tiri beliau ini, karena punya KTP, punya KK, dan punya paspor. Apa salahnya di mana? Sementara menurut surat keterangan dari Kementerian Hukum HAM, Direktur Perdata ya, mereka bukan warga negara Indonesia, atau sudah kirim hak kewarga negaranya. Oh, jadi mereka warga negara asing. Mana nih? Warga negara asing. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi kenapa bisa punya KTP, KK, dan paspor. Karena nggak mungkin dua kawar negara-negara. Tidak punya saham dan itu ada di YouTube. Dan sekarang, humas daripada sinar manis ini sudah menjadi duta besar. di Korea. Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Nah, untuk besar Indonesia, untuk Korea. Dan saya akan meminta kepada Pak Jokowi atau Presiden, supaya menarik itu. Karena tidak boleh dong, duta besar seorang pembohong. Tidak boleh. Dan saya juga akan menyuruh TDPR, supaya ditarik itu. Komisi 1 ya. Tidak boleh. Dan saya akan melaporkan ke polisi. Rencanakan sesuatu masih dokter dekat. Karena di YouTube masih ada itu. Dia mengatakan bahwa Almarhum seolah-olah bangkrut. Tidak punya apa-apa. Dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang besar ini kan gitu. Masa seorang yang nggak cipta bangkrut, Pak. Padahal, kami temukan sama beliau ini. Pada hari yang sama, dibentuklah satu perusahaan. Iya. Dengan komposisi satu anak, 20 persen, 20 persen, 20 persen, sehingga 5 orang jadi 100 persen. Tetapi di hari yang sama, kepemilikan saham 20 persen kali 5 ini dihibahkan ke orang tua. Iya. Artinya dihibahkan kepada Almarhum dokter Eka Cipta. Iya. Dengan alasan, karena modal ini semua beratil dari orang tua. Jadi di hari yang sama, pembentukan perusahaan ini, di hari yang sama juga, ini menjadi milih orang tua. Karena alasannya di situ, dihibah itu adalah modal orang tua. Yaitu modal dari orang tua beliau. Iya. Dokter Eka Cipta. Jadi 100 persen menjadi milih daripada dokter Eka Cipta. Itulah sinar mas yang sekarang, dengan segala anak perusahaannya. Tetapi si juta besar ini, ketika dia menjadi kumas, berbohong dia. Dengan menyatakan, tidak ada saham. Tidak ada saham. Tidak ada saham dan tidak ada urusannya. Nah, sehingga ketika Almarhum meninggal, mereka ini hanya dibagi 1 miliar. Satu orang. Hanya itulah katanya, hartanya dokter Eka Cipta. Saya saja bisa kasihkan aset 1 orang 2 miliar. Masa lebih kaya saya daripada dokter Eka Cipta? Saya bisa, anak saya 5. Saya bisa pastikan minimal 2 miliar 1 orang. Bahkan bisa 10 miliar per orang saya kasih, misalnya. Dengan aset saya yang sekarang ini. Saya tidak bermaksud pamer ya. Masa saya lebih kaya daripada dokter Eka Cipta? Kan tidak masuk akal. Ini kan kebohongan. Maka saya akan jarak dia nanti dengan undang-undang ITE. Menyebar informasi palsu atau bohong. Dan juga undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang apa itu menyebar berita bohong. Pasal 14.1. Dan lain-lain. Dan menista orang mati. Beliau sudah tidak bisa membelah diri. Ya, ada undang-undang itu. Tapi dimista oleh si Juta Besar ini kan begitu. Nah, itu kan tak boleh. Maka saya akan minta kepada Presiden dan kepada DPR tarik ini Duta Besar. Mungkin dia lagi melakukan apa di Korea Selatan? Jangan-jangan lagi. Jangan-jangan ya. Lagi melakukan proses pencucian uang. Karena sudara teri beliau ini juga identitasnya agak aneh-aneh. Kadang dia berinisial bernama orang Chinese. Tiba-tiba bernama orang Indonesia. Kembali lagi bernama Chinese gitu loh. Ini namanya siapa sebenarnya ini? Kok montaganti namanya di identitaskan gitu? Belum lagi ada surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Orang ini bukan orang Indonesia. Tapi kok bisa punya KTP. Paspor. Punya paspor dan kakak kan gitu. Nah, ini kan harus ada kepastian dong. Jangan dibuat negara ini seperti negara apa itu? Seperti penyanyi apa itu? Penyanyi dangdut maju-mundur gitu loh. Ya. Walaupun di Indonesia ini banyak dangdut tapi jangan begitu dong. Mengurus negara. Ya kalau memang orang negara Indonesia yang tegas dong. Jangan separoh Indonesia, separoh asing. Kan begitu. Jadi itulah kira-kira pengantar dari saya. Selain dari selebihnya, silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Oke. Saya sebagai operasi atuk beliau. Oke siap. Jadi Pak Freddy, intinya Pak Freddy adalah anak dari Almarhum Eka Cipta. Betul sekali. Dari ibu yang keempat. Kempat. Oke. Maksudnya ibu yang keempat, istri keempat. Istri keempat, ya. Oke. Nah, berarti sekarang statusnya Mas tidak berhak mendapatkan warisan apa-apa dari sana. Bagaimana? Ya, karena kan setahu saya Indonesia ini kan negara monogami ya. Jadi hukum-hukumnya semua undang-undang itu hanya mengakui istri yang perkawinannya didaftarkan di Ketatan Sipil. Tangan negara. Nah, karena saya ini lahir dari mama yang keempat, berarti di akta lahir saya hanya tertulis anak laki-laki luar nikah dari nama ibu saya, Lidia Herawati Rusli. Gak ada nama bapak. Gak ada. Nah, setelah itu pada saat pembagian 1 miliar kan saya sudah bertanya kepada beliau-beliau pelaksanaan wasiat itu. Tapi jangan lupa, Pak. Di akta tahun 1901 sudah ada akta notaris. Sudah ada notaris sebenarnya. Yang almarhum mengakui 2 istrinya. Ya, itu saya baru tahu sebenarnya. Oke, jadi ada akta notaris yang ya tadi seperti dibilang bahwa itu almarhum mengakui bahwa semua istrinya itu... Istrinya itu... Istrinya itu anak-anaknya ada di akta notaris itu namanya. 5 dan 28 anak. Jadi di akta wasiat nomor 236 tahun 1991, itu dibuat oleh notaris Benny Kristianto, itu memang notarisnya yang dipercaya oleh almarhum bapak saya, itu menyatakan bahwa bapak saya mengakui ada 24 anak dan 5 istrinya yang dia cintai, termasuk nama saya. Dan kalau berbicara tentang peristupail, istri yang pertama didaktar itu adalah Manado, bukan dari Makassar. Jadi ada cerita nih. Dari Manado yang pertama kali diarsipkan kearsip negara menjadi istri yang sah, datu tahun 1951. Benar kan ya? Jadi mungkin lebih saya detailkan, jadi ayah saya menikah dengan istri yang pertama ini tahun 1943 di Makassar dan tidak didaktarkan, jadi hanya upacara adat saja. Nah di tahun 1951 ayah saya menikah lagi dengan istri yang kedua, yang bernama Ibu Meli Piri, di Manado, itu perkawinannya disahkan dan dicatatkan di catatan sipil. Tondano, ya disahkan, dicatatkan di catatan sipil Tondano, Minahasa. Dan itu saya sudah dapatkan juga, aktenya saya dapat minta secara resmi untuk klarifikasi perkawinan ayah saya dengan Ibu Meli Piri yang kedua itu. Nah jadi kita tahu-tahu waktu saya terima kopi dari pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang mereka ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, salah satu bukti lampirannya adalah akte kawin dari Ibu yang nomor satu ini. Ternyata ada akte kawin tahun 1953 dibuat antara ayah saya dengan Ibu yang nomor satu yang disebut Pak Kamudin, Geng Makassar. Nah ini tahun 1951-53 otomatis yang duluan tahun 1951. Kalau kita menerpatuhi hukum negara kita berarti secara hukum 1953 itu tidak boleh ada. Hanya boleh satu kan? Yang seharian 1951. Kalau menggunakan asas monogami. Ya, asas monogami, tidak boleh poligami. Apalagi pada saat itu, waktu saya dibatalkan, saya itu sedang sebenarnya menuntut akte wasiatnya yang dibuat oleh ayah saya tahun 2008. Itu yang saya anggap itu fiktif karena kami semua dibagi satu miliar. Apakah ayah saya benar tuh memberikan, tega memberikan kami-kami ini semua satu miliar. Hanya satu miliar. Hanya satu miliar. Sementara beliau orang terkaya di Indonesia. Kalau orang terkaya itu berapa sih? Saya nggak tahu. Seri bu triliun. Seri bu triliun? Serius orang terkaya di Indonesia? Bisa sampai seri bu triliun? Nilai total ininya saya. Usang negara kita berapa nih? Sujur ribu. Sujur ribu. Sujur ribu. Sudah bisa nyicil lah. Serius sampai seri bu triliun orang kaya? Bagaimana caranya jadi orang kaya? Saya penasaran. Oke terus? Yang perlu ditanya itu bagaimana caranya bahagia? Jadi seribu triliun kurang lebih gitu ya? Iya kurang lebih. Tapi dibagi satu miliar. Satu miliar. Dan pernah ditanyakan oleh salah satu mantan pengacara saya. Kenapa satu miliar? Ditanya kepada saudara saya Pak Indra Wijaya. Waktu itu yang dihadapan Pak Gade Sulistianto yang sekarang beliau menjadi duta besar RI di Korea Selatan. Lantas dijawab begini sama beliau kepada mantan pengacara saya itu. Ya Pak kami sudah bagikan sesuatu akte wasiat nomor 60 itu. Uang tunai Bapak kami sudah habis. Gitu loh. Nah terus tanya lagi sama pengacara saya itu. Lantas bagaimana dengan saham-sahamnya Pak Eka waktu masih hidup? Nah lantas dijawab lagi sama si Pak Indra Wijaya. Oh kami Pak Eka tidak punya saham. Kami ini semua terima dalam keadaan bangkut. Kayaknya membesarkan Sinermas Group. Oh dibilang bangkrut. Bangkrut. Perusahaannya mana yang berbicara? Semua Sinermas Group. Oh bangkrut. Emang iya saya nggak tahu? Nggak ada bangkrut. Kami saya sebanyak pengetahuan saya. Dari ayah saya mulai berusaha. Dari saya lahir sampai saya bisa mengerti sedikit-sedikit. Tidak pernah ada yang namanya perusahaan Sinermas itu bangkut. Atau grup Sinermas bangkut nggak pernah. Yang saya tahu perusahaan besar. Iya. Ada yang pernah kejadian waktu Krismon itu tahun 98. Itu waktu itu karena indakyat dikejar oleh kreditor dari asing kan dolar. Kertas ya. Dolar ya Amerika itu melonjak tinggi sekali. Jadi macet pembayarannya sampai digugat pilot oleh kreditor luar negeri. Akhirnya Indonesia sampai ke asasi makam agung. Waktu itu mereka dibeli oleh pengacara Hortuan Paris. Jadi dimenangkan oleh pihak Sinermas. Jadi artinya Sinermas dalam hal ini indakyat tidak usah membayar hutang ikluan negeri. Karena disebut oleh kasasi makam agung itu. Perjanjian dalam hutang-hutang itu tidak sah menurut undang-undang Indonesia. Jadi nggak pernah dipilotkan. Nggak pernah bangkut. Nah hanya itu yang saya tahu pernah digoyang. Tapi tidak pernah bangkut. Tidak pernah bangkut. Nah akhirnya terpaksakan saya gugat di pengadilan. Tentang akta wasiat yang nggak benar ini. Yang saya anggap nggak benar ya. Itu juga fiktif lah. Itu juga fiktif gitu loh. Karena bapak saya waktu bikin tahun 2008 itu sudah tua sekali. Dan sudah nggak bisa jalan. Udah nggak dikantung. Udah tua tahun 2008. Jadi beliau lahir tahun 22. Jadi kira-kira udah 86 tahun usianya. Jadi apakah beliau tahu isinya? Saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab ya. Karena saya nggak tahu. Karena waktu dia sehat. Dia membuat akta. Misterinya 5, 28 anaknya. Notaris tadi. Tetapi di waktu dia mau berakhir hidupnya. Ada akte yang bertentangan dengan akte waktu dia sehat kan begitu. Oke. Makanya kita duga fiktif atau diduga parah. Ada satu yang paling penting. Apa? Jadi waktu ayah saya bikin akte tahun 91. Terus tahun 94 mana bikin juga akte. Akte wasiat juga. Dibilang. Saya batalkan semua wasiat-wasiat saya bikin sebelumnya. Kecuali akte nomor 236 ini. Yang notaris tadi. Iya yang tahun 91. Oke. Nah terus ini dari notaris yang sama. Benny Cristianto. Udah gitu tau-tau muncul akte tahun 2008 ini. Ya. Membatalkan semua akte. Ya. Padahal disini disebutkan. Tidak boleh dibatalkan akte tahun 91. Masa akte pengawal istri sama anak mau dibatalkan? Itu kan makanya saya bilang itu adalah fiktif. Pertanyaannya. Dari ke-28 anak tadi. Siapa lagi? Ada nggak orang yang. Seperti Bapak Freddy. Yang mengugat juga atau mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Atau hanya mendapatkan 1 miliar. Saya yakin mereka semua kepingin ya. Mengugat ya. Tapi mungkin tidak ada keberanian. Mereka itu berapa orang? Ini kan dari pertama itu 8, 7, 9, 3, 1. Nah kalau yang saat ini sudah di Kanada. Jadi yang paling mau mengugat misalnya yang ini. Tapi mungkin nggak ada keberanian. Selama ini saya aja yang suka diolok-olok sama teman-teman nekat. Kenapa nggak berani? Ya seperti kita tahu semua kan. Dia yang paling kaya di Indonesia itu. Kalau kekayaan itu dan nggak. Kalau paling kaya itu kenapa sih? Kenapa bisa apa? Saya dengar sih kalau dari teman-teman pengacara semua kan. Di Indonesia ini kan. Maaf ya saya sebut aja keberpihakan. Kalau menurut saya sih harusnya ya. Mau kaya atau miskin itu tidak menentukan status di mata hukum harusnya ya. Tapi kalau orang kaya benar pun ya dia akan benar. Bukan begitu. Jadi kita sekarang sulit membedakan yang mana pemerintah Indonesia. Yang mana sinar emas. Jadi ini ibarat satu lembar uang. Sisi sini itu sinar emas. Dua sisi mata uang. Sisi sini itu pemerintah. Sebagai contoh saya kasih contoh ya. Ada saya bela di Jambi. Namanya Haji Mas Kuru Anang. Haji Mas Kuru Anang ini dipenjara oleh anak perusahaan sinar emas. Karena ributan tanah. Tanah Haji Mas Kuru Anang ini diklaim oleh anak sinar emas namanya PT WKS. Maka di penjara lain menggunakan minjam tangan polisi. Tapi di pengadilan bebas murni. Artinya tuduhan dari para anak perusahaan sinar emas PT WKS tidak terbukti. Lalu berkelahilah secara perdata. Atau berpengadilan. Negeri menang Haji Mas Kuru Anang. Banding menang Haji Mas Kuru Anang. Kasasi menang Haji Mas Kuru Anang. Berarti kan baik PDN maupun perdata. Absolut lah. Absolutly Mas Kuru Anang. Begitu dia menang setar pelang tanggal 23 September 2022. Baru dua bulan lalu. Tanah ini milik Haji Mas Kuru Anang berdasarkan pembelian dari masyarakat. Surat Keterangan Desa. Seperadik ya. Camat. Bupati. Gubernur. Putusan pidana. Putusan perdata. Dan seterusnya gitu ya. Jadi pasang pelang atas nama saya. Tanah ini dilindungi oleh advokat Kabupaten Juta dari Jakarta. Gak nyampe seminggu. Tentu karena anak perusahaan sinar emas kan tidak bisa dibikin pelang. Walaupun sudah lebih dulu pelangnya di situ. Lebih dulu kan. Ada. Dan saya tidak ganggu pelangnya WKS. Langsung datang Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan? Oh perempuan nanti sekarang ya? Langsung di. Langsung di. Ini pelang saya nih. Di hutanan coba cek deh. Siti Nurbaya. Ini pelang saya. Langsung ditutup oleh sinang. Si pelangnya. Oh di depannya? Di depannya jarak satu jengkal. Oh gini ya? Satu jengkal. Jadi pelangnya. Menteri Kehutanan. Ditulis itu. Tanah ini milik. Menteri Kehutanan. Jadi menteri kehutanan? Jadi. Kau anak milik negara jadi. Kok yang berkelahi sinar apa? Haji Mas Kuruanang dengan. Sinar Mas. Dengan sinar mas atau anak perusahaannya WKS. Karena disitu ditulis PT WKS itu punya tanah di Jambi ini. 2.262.000 hektar. Sedangkan. 2.262.000 hektar ya. Sedangkan Jambi saja cuma kurang lebih 3 juta hektar. Dengan laut kurang lebih 5 juta. Berarti dia punya 2 per 3 Jambi itu. Yang herannya. Kok yang berkelahi ini orang. Mas Kuruanang dengan WKS. Anak perusahaan sinar mas. Begitu kalah. Sinar mas. Dikuasai oleh. Kok jadi menteri yang nampil. Iya. Tapi yang lebih ajaib lagi. Tanah ini pernah diadili makamah konstitusi. Oke. Hasilnya? Tahu makamah konstitusi kan? Tahu, tahu. Pengadilan makamah konstitusi itu kan. Putusannya kan final and bonding. Final and bonding. Iya. Terakhir dan mengikat. Kan begitu. Tidak ada banding di situ tau? Putusan makamah konstitusi mengatakan. Area ini adalah area APL. Bukan kehutanan. Oke. APL itu area peruntukan lain. Iya. Yaitu ya perkebunan, ya perumahan, industri, dan sebagainya. Yang memutus itu masih hidup. Tapi sekarang dikuasai. Namanya Profesor Dr. Maput MD. Oh, Menkopol Hukam dong. Profesor Maput MD ini sekarang jabatannya Menkopol Hukam. Waktu itu dia Kitu MK. Iya, betul. Dia yang mengadili ini mengatakan ini adalah bukan hutan. Peruntukannya APL. Tetapi sekarang Mabuk MD Menteri, siang sana Menteri yang lebih rendah, kedudukannya Menteri Hutan, mengatakan dia tetap hutan. Berarti kan dia melawan putusan MK. Iya, iya. Nah bisa dialog antara Menteri. Nah, tetapi saya somasi Menterinya itu bahkan saya ajak, apa namanya, Sakgas Mabiatana dari Mabeskoli. Ayo dong kita borgo tangan Menterinya. Beraninya? Kita seret ke pengadilan, saya bilang. Sakgas Mabiatana hanya yang ketakutan. Bang, kalau untuk ini harus pelan-pelan. Saya bilang, setiap orang sama dihadapan hukum, lalu ini sudah ada putusan MK. Yang memutus juga masih hidup Profesor Dr. Maput MD. Dia masih Menteri Menkopol Hukam. Bagaimana nih putusan MK tidak dihargai? Putusan Mahkamah Agung tidak dihargai? Putusan Pindana Perdana Tengarai? Ayo kita borgo tangan ya, Menteri. Sakgas Mabiatana ini, para perwira-perwira Meningam katanya. Kalau yang ini memang harus pelan-pelan katanya. Tersandra kepentingan. Inilah makanya saya bilang tadi, yang mana pemerintah, yang mana Sinar Mas, kita gak tahu lagi. Apalagi sekarang Sinar Mas sudah bisa memberankankan duta besar. Pembohong pula kan begitu. Nah, oleh karena itu, saya betul-betul konsen dengan hukum-hukum kita. Jangan kalau hukum buat orang kaya, lain pendekatannya, kalau untuk orang miskin, tajam. Hukum itu, itu saya gak mau. Setiap orang harus sama. Itu makanya saya bela beliau ini. Jangan dong. Kalau mereka misalnya menuduh, ini maaf ya Bapak ya. Kalau misalnya mereka menuduh, almarhum dokter Eka Cipta adalah penjinah. Kok mau dia harta penjinah? Kan beliau dituduh begitu anak jinnah. Iya, iya. Oh, diperlukan gitu? Berarti kan mereka menuduh almarhum dokter Eka Cipta penjinah. Kok dia demen dengan hartanya? Oke. Siapa yang menuduh itu? Waktu saya di sidang pengadilan, mereka itu sebutkan dalam jawaban mereka, bahwa saya adalah anak jinnah. Anak jinnah. Oh iya? Iya. Padahal kalau dipikir-pikir secara akontrario, berarti kan mereka menuduh dengan dia disebut anak jinnah. Padahal almarhum mengakui ini dalam akta notaris sebagai anaknya dan ibunya dan istrinya, berarti kan dia adalah penjinah juga. Iya, iya. Karena orang tuanya penjinah, kan begitu kan? Padahal kita tidak berani mengatakan itu. Iya, iya. Kok mau hartanya? Padahal dia mengotori namanya? Iya. Bahkan menuduh dia bangkrut, padahal tidak bangkrut. Kan gitu. Nah, itu makanya dalam waktu dekat saya konsumasi dan saya minta kepada Presiden tarik luta besar yang macam begitu. Tidak pantas mewakili Indonesia untuk sebuah negara beradab, Korea Selatan. Iya, iya. Kita ganti dengan yang beradab, kan begitu. Bikin malu, kan begitu. Suria Utama. Suria Utama. Luta besar. Menteri Kejujuran dan Motivasi. Oke, oke. Oke, jadi begitu ya. Nah, artinya sekarang yang cuma berani menuntut hanya Pak Fredy aja. Iya. Yang lain, yang nggak berani. Nggak berani. Tapi saya di sini, saya mungkin perlu saya luruskan dulu ya. Mas Uya. Bahwa saya ini sekarang sedang meminta kepada Mabes Polri Khususnya Baris Kirim untuk melurusan hukumnya dulu. Yang seperti Pak Hamarudin. Apakah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Itu yang... Harusnya tidak. Hukum harus diperlakukan sama. Iya. Jadi kita mau luruskan hukum. Saya bukan masalah halta warisan apa. Karena saya kan disolimi. Di, apa istilahnya, hak ham saya sudah disolimi. Dengan batalnya putusan pengadilan di Jakarta Pusat oleh Kasisi Mahkamah Agung yang menetapkan dalam Hakim Agung yang ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan dugaan tadi... Ada doa. Informasi palsu. Akta palsu. Karena kalau kita bilang kita mengandut asas hukum monogame, betul memang Indonesia mengandut asas hukum monogame. Monogame, yes. Kalau lagi, kalau diperkuat lagi dengan undang-undang nomor 1 tahun 1944 tentang perkahwinan, itu monogame terbuka, kan begitu? Monogame terbuka artinya kalau ada izin dari istri pertama atau izin pengadilan, kan boleh nambah, kan begitu? Dengan alasan-alasan tertentu. Nah, berarti kalau asas monogame, yang sah itu hanya istri Manado. Yang di tahun 1951. Karena hanya Manado yang menempuh jalur hukum. Yang tadi dari tahun 1951, anak-anaknya semua? Diakui. Diakui. Ada di akta lahir bahwa anak perkahwinan dari bapak saya dan ibunya. Tapi kalau kita mengandut asas ke Nabian, zaman dulu nabi-nabi kita istrinya banyak. Bahkan bapak orang percaya, beraham istrinya enam. Daud yang ada kitab Masmur, istrinya seratus. Amsal yang ada kitab Amsalnya, istrinya seribu. Mau apa? Apa mau kita mengatakan itu penjinah? Nah, tapi karena hukum kita memang mengatur sekarang itu satu, tapi juga ada ajas terbuka dengan ajas tertentu, ya sudah lah. Toh yang punya istri dan anak juga mengakui kenapa harus diributkan. Kan begitu sebetulnya. Hukum itu kan untuk ketertiban. Jangan kalau misalnya, karena ada kepentingan misalnya yang mau meribut hartanya, segala cara digunakan dengan menyatakan almarhum sebagai penjinan. Tidak boleh dong. Kok kau mau hartanya? Betul, betul. Kan gitu. Nah, hormati dong beliau. Kan begitu. Pertanyaan saya nih, Pak Fredy. Sebagai anak dari orang terkaya nomor satu di Indonesia. Mantan. Mantan, mantan ya. Pernah jadi nomor satu ini berarti? Nomor dua lah kurang lebih lah. Kurang lebih satu dua. Nah, pernah nggak bekerja di grup perusahaan mereka? Pasti dong kalau masa, kalau anak-anaknya, pasti kalau orang kaya, kalau ngelumrak, keluarganya pasti akan bekerja didahulukan lah, diprioritaskan. Waktu masih hidup ya? Iya, iya. Kebetulan, kebetulan. Di kami ini, hanya dari yang disebut beliau, geng Makassar lah yang menguasai perusahaan-perusahaan. Kami semua tidak ada satupun yang di dalam perusahaan. Ya, baik bekerja maupun punya saham, tidak ada sama sekali. Jadi, waktu itu memang mereka lah yang tadinya dipercaya oleh mendiang papa saya untuk apa namanya, bantu dia. Jadi, sebenarnya bukan memiliki, bantu. Hanya diperkasi saham itu cuma namanya doang. Tapi, sebenarnya sudah dihibahkan balik kepada bapak saya yang memiliki saham-saham itu, gitu semua. Waktu dulu hidup dekat dengan bapak atau pernah ngobrol? Oh, pernah. Pernah, saya pernah. Saya pernah juga waktu kuliah. Habis kuliah, saya minta mohon patut sama beliau. Jadi, kuliahkan sama beliau, berarti? Oh, semua. Anak-anak beliau itu semua asal, kalau dibilang katanya, kan kita tahunya ada S3 paling tingginya. Kalau ada S7 pun disekuliahin kalau mau gitu loh. Kuliah di mana dulu, Pak Freddy? Saya kuliah di Amerika. Di anjur besar apa? Saya ambil keuangan sampai S2. Di Cal State University. Di Cal State? Ya, Los Angeles. Jadi, kalau untuk pendidikan, saya akui jempol untuk bapak saya untuk menyolokkan kami semua. Nah, minta advice dari bapak. Ya, saya minta advice. Setelah lulus kuliah, apa advice-nya? Waktu itu beliau kebetulan lagi jalan pagi sama saya ya. Semua sama ibu saya dan itu. Saya tanya, petunjuknya apa nih setelah kuliah-kuliah? Dijawab beliau begini, Papi sudah ajarin kamu cara bikin kair dan kapal. Dan kamu sudah lulus. Sekarang kamu belajar sendiri ke laut. Itu jawaban beliau. Dan saya sudah ngerti apa artinya. Artinya apa? Saya harus berjuang sendiri di luar lingkungan Grup Sinar Mas. Bekerja apa saat itu? Saya kebetulan dapat pekerjaan waktu itu di grup perusahaan kelapa sawit. Tidak ada hubungan dengan Sinar Mas? Sama sekali tidak ada. Sampai, ya semua mulai dari nol. Bahkan mungkin minus ya. Karena kita mau cicil rumah kan minus namanya. Kalau kita penyolok tapi hutang gitu kan. Dari minus lah semua ini. Ya puji Tuhan. Ya ada berkat. Ya ada teman-teman juga yang simpati ya. Dan saya juga memang sudah disekolahin kan. Sampai dapat gelar S2. Dan bisa dipakai. Bisa dipakai untuk cari makan lah istilahnya. Tapi kalau disebut mencapai hidup sejahtera. Itu tidak ada apa-apa yang ada dengan mereka. Yang sebenarnya mereka itu waktu itu disebut kerja. Karena saya tahu sendiri. Saya antar bapak saya ke kantor. Mereka harus datang jam 7. Kalau tidak potong gaji. Jadi kan pegawai semua. Disiplin ya. Iya. Jadi artinya jangan mengakui. Bilang mereka yang besarkan sinar mas. Tidak. Yang besarkan bapak saya. Karena bapak saya sudah terkena usia lanjut. Jadi terpaksa harus menyerahkan itu untuk dilanjutkan. Tapi tidak pernah menawarkan ke mas Fred. Karena mungkin bapak saya merasa udah tua. Jadi menggantungkan kepada mereka untuk mengatur semuanya. Jadi satu pun tidak ada. Dari yang disebut. Meskipun yang tahun 51 ini sah pun. Di luar lingkungan kursional mas. Oke. Berapa bersaudara mas? 28. Enggak. Yang dari ibu mas? Tiga. Tiga orang. Yang lain gimana komentarnya? Ya semua sih. Kalau yang lain mendukung saya. Cuman ya tetap saya lah yang jadi tonggak. Untuk. Apa namanya. Menuntut keadilan. Dapat 1 miliar juga. Iya. Sama semua. Bahkan yang lebih aneh lagi. Di aktif fiktif itu. Yang disebut geng Makassar oleh beliau. Ini ada geng Menado saya sebut. Dapat 2 miliar. Ini semua 1 miliar. Tau beda. Padahal mereka sudah makbul semua. Ini ya lucu aja gitu. Aneh aja kan. Ya buat saya aneh. Karena mas usahanya apa? Ya sementara saya usaha banyak lah. Ada sedikit-sedikit dagang lah. Saya dulu dagang ada banyak import barang dari Tiongkok juga. Sejak covid ini saya agak stop. Bukan buka restoran stick kayak J-Stick. Makassar. 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 Kenapa? Pakar stick. Oh belum. Belum. Boleh. Boleh. Makassar. Makassar. Paling enak stick terenak di Jakarta. Oh apa namanya? J-Stick. J-Stick. J-Stick ya? Itu Japanese stick. Oh Japanese stick. J-Stick. Oke. Ada jagung makarnya pula. Jadi sekarang intinya akan cuman meminta dengan Polri dengan segala macam untuk lurusan luluh hukumnya. Ya ini kan sebagai saya rasa semoga saya bisa membuat apa menjadi pelajaran bagi banyak orang juga ya. Karena yang mengalami kasus ini pasti bukan saya doang gitu loh. Harapannya yakin bahwa ini akan. Tapi yang menarik dari sini. Yang menarik begini. Kalau saya ketemu pejabat Polri itu mereka demen. Ya. Tapi kalau saya ajak beliau ini mau ketemu semua berlasan. Kenapa? Ya itu saya bilang tadi. Karena mata uang dua sisi itu. Oke. Mungkin mereka rezekinya berkurang kalau saya mengajak beliau. Atau mungkin ada informasi ke sana. Mereka bawa. Peridu Jaya kan gitu. Apalagi sekarang sudah ada di portasi Uya TV nih. Saya sudah pernah hampir diterima. Sudah diterima lah. Artinya dari ruang depan. Masuk-masuk Pak. Kata ajudannya kan. Masuklah ke ruang yang sangat besar. Yang sudah disambut di ruang yang sangat besar. Tapi begitu kelihatan dari CCTV saya bawa beliau. Aduh mendadak rapat dengan waka Polri katanya. Siapa yang rapat dengan waka Polri? Adalah. Adalah. Iya, iya, iya. Ini ngomong-ngomongnya. Lalu saya bawa lagi dia. Ada Pak Jendral ini. Ada gitu. Kata si cowok ini. Masuk ke dalam. Dilihat. Kau harunin di bawah siapa itu. Tiba-tiba datang ke wanita. Tadi. Aduh. Staffnya. Bapak tadi jam 11 sudah berangkat rapat katanya. Yang staff wanita bilang ada di dalam. Habis itu muncul staff wanita. Staff pria mengatakan ada di dalam. Staff wanita muncul. Sudah pergi rapat tadi jam 11. Loh. Ini cowok pula nggak ada. Ya dia salah lihat Pak tadi. Dia nggak lihat pergi rapat. Pak Jendral ini karena Pak Jendral ini sebagai kuasa hukum. Ya yakin nggak bahwa ini bisa berjalan dengan fair? Harus. Yakin? Pokoknya saya. Walaupun tadi banyak alasan-alasan dikaitkan polisi. Saya kejar terus sampai mereka bertobat. Saya nggak peduli. Pokoknya hukum bilang setiap orang yang negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Kita buktikan. Oke. Jangan cuma diomong. Karena saya tidak suka kemunafikan. Kalau benar hukum sama di hadapan hukum. Kalau benar setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Buktikan. Oke. Itu dong. Harus gentleman. Jangan hanya sebatas konstitusi. Tapi harus bisa diaktualisasikan kan begitu. Harus bisa diimplementasikan kan begitu. Tapi kalau ada misalnya dari pihak mereka pengen ngobrol, ngajak damai, atau mungkin kita bicarakan negosiasi segala macam. Ada terbuka mungkin? Itu saya silahkan kepada kuasa hukum saya yang menjawab. Sebenarnya kan kita ini cinta damai. Sepanjang hak-hak setiap orang dihormati dan dihargai. Karena ada prinsip hukum yang menyatakan honesty pipere. Honesty pipere artinya berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Honesty pipere dikit pendek tapi artinya panjang ya? Iya. Atau marilah hidup jujur dan terhormatkan begitu. Jadi kalau kita sudah memberikan hak setiap orang dan kita hidup jujur dan terhormatkan damai. Betul. Yang menjadi persoalan kan kita mengambil terlalu banyak tapi saudara kita tak makan. Oke oke. Sehingga terjadi kesenjangan. Oke. Kalau kita berbagi sama-sama hidup, sama-sama terhormatkan damai. Tujuan hukum itu kan damai sejahter bangga itu bang. Siapa tahu ada cuman hal ini. Selama ini dia kesalahpahaman doang mungkin. Atau mungkin ada bagaimana mungkin bisa dibicarakan. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin ada jalan keluar ya. Saya ada cinta damai juga. Saya gantinya. Pemidanan itu ada ultimum remedium. Terakhir. Upaya terakhir. Kalau memang tidak bisa lagi diingatkan. Kalau saya pinjam istilah Pak Harto. Kalau tidak lagi dibina ya dibinasakan. Kan begini. Oh oke. Ya mungkin setelah ini ada tangkapan dari pihak keluarga sebelah sana. Mungkin bisa juga ngasih hati jawab juga bisa. Oke dan siapa tahu bisa ketemu gitu kan. Ya saya siap ketemu dengan pengacara saya juga. Oke dan kamu ini juga pasti ditonton juga sama rekan-rekan teman-teman di kepolisian ya. Siap. Jadi ya setuju. Kalau kita bicara secara umum. Saya sebagai masyarakat dan warga Indonesia pengen hukum ini tegak sadil-adilnya. Siap. Tidak meyak siapapun. Tidak tumpul dan runcing tadi. Kalau kata Dewa Justisya. Jangan pandang bulu. Makanya ditutup mata aja kan. Oh iya betul ada di longgo ininya kan. Katanya kan. VIA Justisya ruat kolum kan gitu kan. Biar langit runtuh. Hukum harus ditegakkan. Ini kan langit belum runtuh. Jangan sampai runtuh. Jangan sampai runtuh. Oke. Siap. Dan jangan lupa. Menteri Kejujuran dan Motivasi adalah. Soalnya. Dan kalau lapar makan kan. Yeses. Yeses. Tapi bayar ya. Bayar dong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Yakuya. Jam 10. Siap. Terima kasih. Kasih komen ya. Wassalamualaikum Wr Wb. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.